Yang pertama kan berarti kita hafal dari lirik lagu Melatih lafal Inggris dari lirik lagu Terus yang kedua, perbanyak membaca artikel dalam bahasa Inggris disuarakan Entah itu benar atau salah, mending kita belajar Entah itu benar, tapi latihan inggris Welcome back to my channel Balik lagi sama channel Sindihasa Channel ini akan ada banyak sekali ilmu yang bisa kamu dapatkan Kalau kamu pengen jadi seorang penyiar radio Pengen jadi public speaker, pengen jadi seorang MC Pengen jadi moderator, pengen jadi reporter Semuanya ada di sini Hari ini kita bahas mengenai dunia broadcasting atau kepenyiaran Lawan gue di sebelah, gue bisa bilang ini rival ya Tapi gak bisa, ini ada senior ya Selamat, 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 selamat tersebut Halo Sindi, ini ada acara apa Sindi? Acaranya hari ini biasa pak ya, kita gibahin orang Kameranya Kameranya baru ya Sindi? Ya, ini mahal pak ya Ini kemarin aku beli sekitar 15 juta Jadi kelihatan Ini kayaknya ganggu nih Gak apa-apa pak Kelihatan eksotis Coba-coba, kalau dimajukan cincu eksotis pak Oh iya Yes Penyiar radio itu bisa dibilang pekerjaan yang sangat menjanjikan Karena dari bermodal kamu bisa berbicara Kamu nanti bisa membuka Apa ya, case-case artinya adalah pekerjaan yang memang menuntut untuk berbicara Bisa jadi apa pak, marketing 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 Kemudian Marketing gak ya, gak ya? Ya harus bisa ngomong pak, marketing Marketing gak bisa ngomong Ya Allah gue aktif banget Aktif banget Ya Allah, maaf ya bun, say Ada yang tanya juga di kolom komentar Sebelah mana Oh sebelah sini, sebelah sini Nah Apakah seorang penyari itu harus bisa berbahasa Inggris? Soalnya bahasa Inggris aku kurang begitu bagus Thank you yang udah nanya di kolom komentar ya Sekarang dibahas sama Bang J Bang J ini aku perlu ini dulu profiling beliau Ini seorang non-sir Ya, kemudian Pernah menjadi apa pak? Aku lupa Pernah menjadi direktur ya pak ya? Station manager Oh station manager Tapi di tempatku itu namanya dulu ini ya Apa namanya PO Program Officer Program Officer Itu di daerah Jawa Tengah ya pak ya? Jawa Tengah Nah Jadi Di situ Kalau Sebaliknya apa tadi lupa aku Program Officer itu Jadi membawai PD ya Di radio umumnya itu PD Program Director Ganti lagi pak Iswano Iya Tapi di tempatku PO Istilahnya Program Officer Kan di radio ada PD Ada MD dong Yang PD aja ya Bukan video Video Itu membawai beberapa penyiar Dimana Kontrolin mengenai Bagaimana penyiar itu berbicara Bagaimana Konsep siaran itu juga Punya andil di situ Jadi kalau untuk ngobrol Mengenai masalah Penyiaran itu memang ahlinya Tapi hari ini kita bahas Mengenai Apakah penyiar harus bisa berbahasa Inggris? Nah gimana pak? Sebenarnya penyiar Tidak harus bisa bahasa Inggris Tapi Kalau bisa bahasa Inggris Itu sangat menunjang Sangat menunjang Kan bisa bahasa Inggris Ada dua ya Bisa spelling Bisa membaca Atau Ini conversation Ngomong Berarti Speaking Jadi kalau misalnya yang ditanya Apakah penyiar Tadi apa? Apakah penyiar harus bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris Bahasa Inggris dalam bidang Dalam artian conversation Ya Harusnya sih harus ya Harus bisa Tapi kalau bahasa Inggris yang memang Tidak conversation Tidak ini ngobrol kayak gini Ya cukup baca aja Baca aja Baca yang bener Spelling yang bener Udah cukup lah Apalagi kalau misalnya Radio Anak Muda Atau radio yang memang ada lagu Bahasa Inggrisnya Harus bisa ngebaca ya Spellingnya harus jelas Judulnya jangan sampai salah Yes Jadi harus bisa Harus bisa Dan langkah Untuk bisa belajar bahasa Inggris Untuk penyiar itu Langkahnya dimulai Dari mana dulu ya Sering membaca Atau mungkin sering komunikasi Dengan teman yang bisa bahasa Inggris Dulu kan Jay ngawalin latihan itu Bahasa Inggris ya Dengan menghafalkan Lirik lagu bahasa Inggris Lirik lagu Latihannya kayak gitu Oke lagu yang paling ini Barnya yang lebih viral Coba di Apa ya I just wanna say La la da da I just wanna say Love Lagu apa ya Tapi gak bisa sih Nothing gonna change my love Nah itu lupa Lagi No one of my no How much I love you Itu langkah pertama kita Untuk Itu lagu zamanku itu Kalau zamannya Sinti kayaknya Belum ya Dia sama gue Kita perbedaannya Dua dekade Yes Oke Dia dekade pertama Gue keempat Kok jauh Harus bisa belajar bahasa Inggris Tapi kamu jangan khawatir Bisa belajar bahasa Inggris Dengan cara tadi Menghafalkan lagu Itu yang pertama Yang kedua adalah Baca Baca materi bahasa Inggris Kalau dulu Jay itu latihannya Beli Jakarta Times Surat kabar Berbahasa Inggris Atau Kalau teman-teman Yang baru mulai belajar sekarang Bisa beli novel Yang bahasa Inggris Novel Berbahasa Inggris Terus kalau Caranya itu harus disuarakan Jadi kalau baca kan Biasanya dibatin ya Ini harus disuarakan Oke oke Misal Coba pak buka disini pak Kita buka dulu Nah Ini kita lagi di studionya Sinti Kita misal Ini nyala Wow bagus Iya kenapa gak dari tadi pak Misal apa ya Misal Artikel bahasa Inggris gitu ya Biasanya CNN itu ada Ada CNN yang internasional itu Ada berbahasa Inggris Itu ada Oh gini aja CNN itu ya CNN internasional itu ada Yang ini nih Oke Sip Dulu caraku kayak gini nih Mana yang dengar bahasa Inggris Oh ini dia Oke Oke coba ya Oke nanti bisa Searching sendiri ya Materi apa aja Nanti pokoknya berbahasa Inggris Nah yang simple-simple aja Kita tes dulu Bahasa Inggrisnya Sinti Nanti kita tes dulu ya Ini mah gue gak sulit pak Jadi sebenarnya penyiar itu memang harus Atau pendengar itu Meminta kita untuk jadi yang terbaik Jadi pinter Pinter banget Semuanya saya tahu gitu Tapi untuk hal-hal seperti ini Teman-teman Apalagi yang spelling Inggris Ini teman-teman bisa prepare dulu Sebelum Satu ya Aku kasih tau tipsnya Kalau misalnya Kalau selama ini kita latihan Tapi kok spellingnya gak bener Atau masih ragu-ragu Teman-teman bisa ketik disini Translate Pakai Google Translate Disini ada menu suara kan Oke Misalnya Kalau ini kita contohin ya Engagement Ini kalau misalnya mau di Ini kan ada pilihan nih Spellnya kayak gimana Ini pilih aja Indonesia-Indonesia Misalnya Eh Inggris-Inggris ya Ini Inggris Ini teman-teman gak bisa lihat monitor ya Sementara gak apa-apa ya Lihat monitor dulu ya Oke Kita Jadi Kita bisa ngebuka translate Mana belisan Inggris Bawah pak Ini masih Nah 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 Ini sih Inggris Misalnya kita Congratulations Nothing gonna Nothing Gonna Change Change Nah gitu Tidak ada yang Kita kencangin dulu Kita kencangin dulu Nothing gonna change Kan Oh Apa ini suaranya Nah ini kan Ini ya apa namanya Masih 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 Ragu-ragu ya Ini bacanya apa nih Nothing gonna change Oke Coba kita Ragu-ragu Kita puter aja Kita mainkan disini Oh gak keluar tau Oh Kebalik nih pak Oh kita lagi Kita lagi Ini stop dulu Ini stop dulu Mau ada yang nyala Gak ada yang nyala pak Gak ada yang nyala ya Oke Nah ini kita naikin Kita cepat dengerin Nothing gonna change Nah gitu Itu satu Nothing gonna change Tipsnya Kalau belum yakin banget Dengan pelafalan Atau spelling Dari lagu Yang akan kita putar Teman-teman bisa putar Bisa cek Pronunciation-nya Atau suaranya Di google translate Nothing gonna change Nah Nothing gonna change Nah itu Nothing gonna change Satu Itu langkah yang kedua ya Jadi kita bisa Mentranslate Melalui Kamu bisa menggunakan Aplikasi yang namanya Google Translate Di situ Itu cara yang kedua Simple banget Kamu bisa lakukan siapa aja Terus yang ketiga apa pak? Yang ketiga Ini berarti yang ketiga tadi Oh yang ketiga Yang pertama kan berarti Kita Apa namanya Hapal dari lirik lagu Melatih lafal Inggris Dari lirik lagu Oke Terus yang kedua Perbanyak membaca artikel Dalam bahasa Inggris Disuarakan Entah itu benar atau salah Mending kita belajar Entah itu benar atau salah Tapi latihan ini Tongnya Latihan lidah Dan spelling yang benar Terus yang kedua Kalau dua-duanya ini Sudah dilakukan Tapi kau masih ragu Dengan apa nih Ngomongnya Pakai google translate Oke yang ketiga Itu mudah bisa dilakukan Ada yang mungkin Ada yang mungkin Tambah lagi pak Udah itu aja Udah itu aja Plus jangan malu bertanya Dengan temen Misalnya dia lagi Mau siaran Tapi lagu-lagu Ada Cindy Tanya Cindy Sin Ini kalau baca artikel ini Atau judul lagu ini Apa nih yang benar Cindy gak tau Tanya yang lain Tanya yang lain Jadi pastikan Yang keluar ke pendengar Itu the bestnya teman-teman The bestnya kamu Oh Mantep banget ya So Buat Para penyiar Kalau kamu memang memiliki Keterbatasan dalam Hal Bahasa Inggris Sebagai itu aktif Mampu juga pasif Kamu gak usah takut Tiga cara tarif Bisa kamu lakukan Dan ini bisa kamu latih terus Terus Ada tambah lagi bang Mungkin bisa kursus Bahasa Inggris Kalau nanti memiliki kelebihan Kelebihan Rizki Atau uang Nanti tiga bulan Kan kita akan balikin lagi Ke kita Karena kemampuan berbahasa itu Tidak hanya untuk komunikasi Di radio Tapi komunikasi Aryan Syukur-syukur Nanti ada job MC Yang memang mengharuskan Bisa Bahasa Inggris Atau menulis artikel Di translate Mantep banget ya Ada banyak Yang bisa kamu peroleh Saat kamu jadi seorang penyiar Bukan hanya segera siar Dalam ruangan aja Tetapi juga Nanti kita akan bahas Di episode berikutnya Bisa jadi apa Pak Selain penyiar Bisa di MC MC Jadi dubber atau voice over Public speaker Untuk motivasi Dan sebagainya Itu butuh kemampuan Oral Bahasa yang bisa Meyakinkan Bisa Orang lain Bisa jadi apa lagi Bisa jadi pendamping Iya loh Ngomongin sayang itu Butuh keberanian buat ngomong loh Iya Pendamping Kemudian Ini pendamping Kalau di belakang bukan pendamping Pak Namanya Pendamping Oke itu yang bisa kita Sampein Semoga bermanfaat video ini Jangan lupa teman-teman ya Untuk Like Dan juga subscribe channel ini Karena gratis Dan Nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru dari aku Thank you yang sudah nonton Semangat terus ya teman-teman Bye